oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya untuk kali ini saya akan berbagi tip masalah mesin cuci ya ini otomatis mesin cuci dimana mesin cuci nya ini tadinya tidak mau gerak sama sekali langsung ngegerak ngegerak gitu ya jadi ketika diputer kayak gini dia gerak kembalikan gerak gitu jadi kuncinya teman teman kalau seandainya yang bongkar pasang saya yakin bisa ya tapi pas mengembalikannya terutama ini hanya berbagi poinnya saja dimana untuk poin kali ini tadi yang permasalahan gerak gerak itu salah satunya adalah disininya sudah dol teman teman sini antara pengait sini dan sini ini sudah dol akhirnya ini tak kasih alteko dengan abu ya ini sudah jadi terus poin yang sangat penting yaitu adalah mengembalikan yang bunyi tik 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 jadi disini ada yang gerak gini ini yang gerak bebas kayak gini ini jangan sampai berlawanan dengan arah kipas ini teman teman arah kayak kipas ya gear kipas ini jangan sampai keliru jadi kalau keliru teman teman nanti pasti akan tidak akan berfungsi dengan baik contohnya gini ini arah kipasnya kesini arah kipasnya kesini kita coba akan balik arah kipasnya ini ini sangat penting sekali teman teman oke kita lakukan eksperimen ya biar teman teman nanti ketika ada trouble kayak gini teman teman jadi apa nih tidak pusing mikirkan lamanya gitu loh oke ini kita ambil dulu untuk kerakitnya ini juga tidak apa tidak susah ya ini kadang-kadang ini sok keliru gitu kita balik saja tadi yang arah utaranya ini kebalik ini harus klub oh ini berarti harus klub dengan yang ini kita coba balik balik tadi arahnya begini teman teman tadi arahnya gini ini begini nah ini ini kita balik saja letaknya beda teman teman walaupun ini sama-sama klubnya ya disini kalau kita balik klub atau setelahnya klub juga cuman nanti tidak akan berbunyi seperti tadi alas tidak mau klub-klub-klub saya perhatikan sayap ini ini penting sekali sayap ini untuk kena ini jadi yang ada disini tunjukkan yang ada disini itu nanti kenanya kena kipas ini jadi yang bunyi tek-tek-tek itu karena dua ini kena kipas yang ada disini nah ini baru eksperimen nanti kita analisa kenapa kau tidak bisa berputar oke kita pasang ini kita bagian sampingnya kita setelan apa low height speednya belum kita pasang karena kita fokus di sebelah sini dulu oke ini pasang dulu nah ini teman-teman ini sudah tak putar dia tidak mau berputar apa yang menyebabkan itu ya karena kebalik tadi kenapa kau bisa tidak berputar karena gini sebentar jadi ini kipas yang ada disini ini harus kalau kena gini dia ngancing teman-teman jadi kalau kena gini tunjukkan yang ada disini dia akan ngancing tidak mau berputar nah ini tidak mau berputar putarnya arahnya berlawanan wah ayam saya ini luar biasa ini tuh yang berisik itu ayam ini kakek-kakek kayak gitu ya wah nah ini ini harus kita balik karena kalau kayak gini dia ngunci kalau gini dia ngunci kayak gini ya dia ngunci maunya kita balik nah berarti solusinya ini harusnya letaknya di bawahnya oke kita kembalikan lagi tadi ya kuncinya ini saya ini mengerjakan tadi hampir setengah jam teman-teman kayaknya pas-pas kayak gitu ya ternyata kebalik disini nah ini kita balik disini ya kayak gini jadi dia nanti sudutnya arahnya tidak ngunci gitu ya ini kita pasang tidak kebalik arah ini untuk otomatis klik-klik-kliknya kayak gini baru kita coba asli dulu sama lubangnya ini lubangnya mana ini bentar lubangnya nah ini teman-teman sekarang sudah bikin ilmu yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang apa ini mau hemat mengerjakan sendiri di rumah jadi bisa dikerjakan pembiayaan yang minim tapi masih kita dapat kerja ini nanti kalau dikencengi nanti normal ini karena belum dibawa tajak nanti apa ini kalau tika gini dia berubah karena ini belum kenceng gitu teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe dan nantikan video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati